...umpan yang sangat baik dan Ferdinand Sinaga menemukan ruang di sana. Coba melakukan sedikit gocekan dan pelanggaran. Titik putih kali ini ditunjuk dengan cepat oleh wasit Juhandri Setiana. Karena Ferdinand Sinaga dalam kemampuan olah-olahnya dijatuhkan tadi. Iya, dia mencoba dengan kecepatan umpan yang diberikan dari Beto. Dia mencoba untuk melakukan keping. Disitulah Obed agak mendorong. Nilma Isyar tadi. Kita lihat berjalan menuju. Kita lihat. Kelorong ganti ya. Ada dorongan yang dilakukan oleh Obed. Ketika Ferdinand juga melakukan keping. Kita lihat tangan dari Obed mendorong Ferdinand. Dan tepat berada di dalam area kotak penalti. Iya, maka cukup jelas ya keputusannya tadi. Dan sepertinya ada sebuah upaya dari para pemain. Sriwijaya yang menolak situasi yang berusia terjadi. Dan kita lihat ketegangan saat ini meningkat di dalam lapangan. Ya, menjaga gawang Rizky, Darmawan bahkan meninggalkan gawangnya. Kita lihat apa ini aksi yang coba dilakukan oleh Sriwijaya FC. Ya, kalau kita lihat keputusan tadi dari Johan, Bufdiana, saya rasa memang cukup tepat ya. Iya, karena jelas ketika bola sudah dikuasai ataupun dimiliki oleh Ferdinand. Ferdinand mencoba untuk melakukan keping. Dan di situ ada dorongan. Ada dorongan tangan yang dilakukan oleh Obed. Dan jelas bahwa situasinya berada di kotak penalti. Niel Maizar, ya kalau kita lihat dari gesturnya, seperti meminta tim Paswane untuk walkout ya. Ya, saya pikir ini adalah sebuah, kalau memang benar, ini adalah sebuah keputusan yang sangat-sangat disayangkan dan sangat merugikan. Dan walaupun bagaimana, ya kan kita ketahui bersama bahwa ini adalah sebuah keputusan yang memang saya pikir telah penalti untuk persiswa. Ya, dan lagi pulang, ingat, ini baru pertandingan kedua. Dan Sriwijaya sudah memenangkan pertandingan sebelumnya. Ya. Artinya kesempatannya masih cukup gaya badan kita. Lihat, utara dari Pak Erick serta agen kondang tadi. Muli-muli al ya. Ada di sana juga. Ya, kita tunggu bagaimana situasi yang akan terjadi di Stadion Pakansari dalam duel antara dua tim yang berada di grup X di bawah kelompok besar. Rangkat pertandingan tadi meminta agar situasinya kembali tenang dalam curah hujan yang memang cukup tinggi di Cibilong, Jawa Barat. Dan situasi seperti ini memang kita memang sangat membutuhkan VAR ya, untuk bisa melihat kejadian, kejadian yang memang kalau memang dipikirkan merugikan, ya dari Sriwijaya. Ya, tapi penggunaan teknologi video assistant referee juga membutuhkan biaya yang tidak murah dan penyesuaiannya atau implementasinya juga tidak mudah ya, Mas Priya? Betul, waktu memang membutuhkan biaya yang mahal untuk bisa di aplikasikan di kompetisi atau di Liga Indonesia. Sudah ada wacana, tapi memang mudah-mudahan musik belum mati. Mungkin saja bisa terjadi. Kita lihat bagaimana saat ini argumentasi masih terjadi di Stadion Pakansari. Nanti bagaimana kelanjutan dari drama di Pakansari, inilah dia bagaimana ketegangan yang memang terjadi. Di saat babak kelompok besar masih ke pertandingan kedua, maka memang tidak ada toleransi untuk gagalan. Ya, dan harapkan kita bersama juga kelewasan ya dalam memahami law of the game, itu juga sangat penting. Nah, ini dia Sofati tadi yang juga datang ke Pakansari. Masih terus berlanjut sejumlah protes, sementara pemain Persis Solo sudah menunggu di dalam lapangan. Dan mencoba untuk berdiskusi setelah apa yang terjadi tadi. Ya, masih tidak terima dengan keputusannya, para pemain Sriwijaya FC masih mencoba untuk mengkonfrontasi situasi yang terjadi tadi. Ini dia, momen yang membuat pertandingan itu. Kapping, Ferdinand. Kita lihat. Tangan. Ya kan, bukan body contact, tapi ada dorongan. Ya, ini dia. Jelas. Ya, walaupun sudah berada di kotak penalti. Ya, walaupun memang tidak ada keinginan yang, sengajaannya yang cukup berat, tapi memang tangannya itu berada di posisi mengarah ke badan Ferdinand. Sehingga ia akan kehilangan keseimbangan. Ya, ini mengganggu. Betul. Jadi saya rasa keputusannya tepat ya, Mas Berihan. Saya pikir tepat. Ya, tapi memang kita lihat bagaimana para pemain dari Sriwijaya FC dan juga pelatih, pemaisan, serta staff masih mencoba untuk menciptakan keputusan yang berbeda. Ya, masih belum bisa menerima sebuah keputusan karena mereka dihadiahi penalti untuk kedua kali. Ya, itu kejelian dari Ferdinand Sinaga juga ya. Bagaimana dia mampu memprovokasi lawan dan dia tahu bahwa ia berada di dalam area kelarang. Betul. Ada kecerdikan ya, karena memang situasi lajunya bola juga sebenarnya sudah tepat di kakini ya. Kemudian kondisi lapang hujan ini sangat menguntungkan ya ketika melakukan ekonomi. Ya, kita masih menunggu tentunya. Pemirsa Indosiar bagaimana keputusan dari para pemain Sriwijaya FC yang masih berdiri di tepi lapangan. Harlan Suwani yang menggantikan YU3 tampil sangat baik, setidaknya dalam pertandingan di babak pertama ini. Betul. Misalnya 22 tahun selainan Makassar, performanya begitu baik. Tiga kali sudah melakukan six dan aneh membaca data, arah datangnya. Ya, sudah kembali masuk ke dalam lapangan. Sudah menerima dengan jiwa kesatria tentunya. Nah, para pemain Sriwijaya, karena apapun itu, kita lihat bagaimana situasinya masih cukup panjang. Ya. Artinya masih banyak kemungkinan yang bisa terjadi, Mas Sri. Ya, perlu kematangan, perlu kerewasaan ya. Bagaimana menikapi keputusan, kemudian bagaimana menikapi ketertinggalan mereka. Sepanjang dengan karakter style bermain game model yang konsisten, saya pikir pertandingan akan menjadi lebih menarik lagi. Tidak, dan penalti tidak bisa dihindari. Betul, yang kembali dipercaya untuk menjadi eksekutor dari tendangan 12 meter. Besky Darmawan harus hadapi kemandangan yang tadi juga sempat terjadi di gol pertama. Betul, yang kembali dipercaya untuk menjadi eksekutor dari tendangan 12 meter. Upaya tendangan penalti yang kedua dari Betul, tendangannya melambung di atas wistan penjaga wang Rizky Darmawan. Ya, situasinya tidak berubah. Saya rasa memang menjadi sebuah hasil yang cukup adil setidaknya. Setelah tadi kita lihat sejumlah insiden yang kemudian menunda pertandingan. Tujuh menit tambahan waktu dan kita lihat ada diskusi kali ini dengan asisten wasit dilakukan oleh Ikuan Cip tadi. Ya, ini panas betul situasinya memang di dalam lapangan. Sedikit saja sebuah isu mengemuka, maka akan ada friksi yang terjadi. Ya, tapi saya pikir ini akan mengganggu performa mereka. Karena kita ingin menikmati sebuah pertandingan. Apapun itu, para pemain harus lebih dewasa. Bahwa sudah ada wasit, ada Yuhandri Setiana. Kita masih belum tahu sebenarnya situasi apa tadi yang terjadi sehingga Ikuan melanggarkan proses. Ini tadi bagaimana eksekusi penalti dari Beto yang melambung. Sudah bergerak duluan mungkin ya. Nilmaizar, lagi-lagi kita lihat dia marah-marah dengan tangannya. Ya, ini situasinya tidak mudah memang untuk didinginkan. Kita lihat bagaimana Nilmaizar. Ya, jadi memang mungkin tadi keputusan untuk mengulangi penalti. Ya, karena dilihat Rizky sudah bergerak terlebih dahulu. Sebelum Beto melepaskan tendangan. Sehingga kemudian protes kembali terjadi. Kita lihat. Ini dia. Ya, jelas kan. Rizky sudah bergerak ke depan sebelum Beto melakukan tendangan. Ya, sehingga memang keputusannya penaltinya harus diulangi. Dan ini membuat... Ya, ini sebuah resiko, Stu. Ya kan. Ketika memang regulasi sudah diterapkan bahwa seorang penjaga gawang tidak boleh bergerak duluan sebelum seorang penendang melakukan tendangan. Ya. Ya, akan semakin menunda pertandingan tentunya. Karena kita lihat bagaimana Nilmaizar cukup emosional tadi. Ya, namun tampaknya keputusan sudah bisa kembali diterima. Rizky Darmawan. Tampaknya harus bekerja keras kembali kali ini. Lihat tadi terlalu cepat bergerak. Tidak menjadi penalti sepertinya. Ya, entah apa yang terjadi memang dalam keputusan di dalam lapangan menjadi tendangan bebas. Tidak langsung lagi. Ya. Ya, kita lihat kembali juga bagaimana pertandingan ini dilanjutkan. Momentum kembali dimiliki oleh Persis Solo. Sangat dekat tentu untuk mencari gol tambahan. Ferdinand Sinaga. Gagal tadi. Kita lihat rapat. Dari kade pertahanan yang dibangun oleh Sriwijaya FC. Nilmaizar sudah mulai dingin tadi situasi. Ya, dan kita lihat tadi bagaimana pembina dalam percobaannya. Oh, disambut dengan membuah salto dari Nilmaizar. Ya, ekspresi dari seorang Nilmaizar ya.